Terima kasih kita kenalan dari yang paling muda dulu siapa yang paling muda siapa yang paling muda siapa yang paling muda yang sebelah kiri dong kebalikannya maksudnya oke ini kenalan sekaligus nanti dikasih kasih tau karakternya sebagai apa kasih tau suaranya dikit dong buat cerahannya ya silahkan mas halo wong solo aku rekes raja kelahiran solo disini saya sebagai tesi kurang dong tesinya gimana dong ngomongnya dong aku sebagai tesi oke tesi siapa lagi nih halo wong solo ini aku aldo gudel sebagai mirna disini sebagai mirna suaranya gitu mirna gimana sih gimana mirna oke iya aku naima al jufri berperan sebagai rohana rohana gitu ya rohananya halus ya gitu suaranya ya iya memang kok betul usul ya itu rohana baru oke silahkan selanjutnya halo saya zofa maharani berperan sebagai nunung sebagai nunung iya serius ngomong ini iya iya ya gitu kak loh itu tenang lagi cos halo saya lang elgi beran sebagai basuki wah mas basuki pak bejo gimana pak bejo eh burung atau itu pak burung ini mas karyo burung ini mas karyo burung ini mas karyo burung ini mas karyo terus nextnya lagi nih ada siapa nih halo saya Morgan Owe berperan sebagai Paul Paul hihihi keren terus siapa lagi nih silahkan mas halo saya kokoh sebagai penjaga kawang aja sebetulnya sebagai penjaga kebetulan mas kokoh ini adalah anaknya pak teguh foundernya seri mulat foundernya seri mulat yes anaknya pak teguh dan bu juju saksi hidup saksi hidup ini nih harus banyak cerita nih tapi sebelum ini asik akhirnya pak lurah ngomong oke pak lurah ngomong oh iya sebelum ya ini teman-teman semuanya kita live juga ini ditayangkan di platform youtube dan ada grup di sini juga boleh ya jadi ini espos live di program namanya move on ya move on ini espos live bekerja sama dengan selopos fm selopos media group ngomong mas ini loh orang selo yang kemarin dapat penghargaan loh cek wow waaaa waaaa makasih mas rendang merupakan keantin berjalan orangis stress hari ganaik hari ganaik tapi baru bukan karena ngucapinnya gak kesemuanya waktunya dibatesin berapa detik abidur 16 detik oke kita akan bahas tentang film seri bulat sebelumnya Ini yang dihadapi kesusahannya apa sih untuk teman-teman ini memerankan Contoh, Mas Erick ini sebagai tesi Mas Erick gak ada kesusahan Oke, mas Erick ini coba cerita sedikit dong Ini mungkin untuk teman-teman, kita memposisikan ini untuk teman-teman yang menonton filmnya Ini Mas Erick ini kan sebagai seorang Tessie Ini kan yang sangat-sangat diingat sekali oleh para penggemar Sri Mualat adalah Tessie dan beberapa tokoh lainnya Oke, sekarang aku mau nanya dulu Kamu tahu Kabul nggak? Tahu Siapa? Nama aslinya Tessie? Oke Iya dong Yang di babak pertama ini Itu ya dari 70% itu dari 100% ceritanya itu menceritakan seorang Kabul Dimana seorang Tessie ini hanya di depan tanggung dan di depan TV doang Tapi di belakangnya dia orang yang serius Bener-bener nggak banyak omong Nah, di suatu saat saya terlena Terlena, Jumawa sombong lah Sombong, oh Tessie Oke lah Karena kan kita ketika Kita punya acting coach yang luar biasa Mas Rokman Rosadi Ibaratnya tuh harus gelas kosong dulu sebelum diisi karakter itu Nah, ketika ada tingkatan berapa persen kan? Udah mencapai karakter tersebut Ketika saya ditanya Erick, udah berapa persen? Saya dengan Jumawa 90% Dan ternyata Pas dibuka lagi Ini kebanyakan tokoh Kabul ini ada daripada Tessie Dan disitu saya stress Nangis setiap hari Dan akhirnya gimana? Untuk bisa mengenali sosok Kabul ini akhirnya nginep atau gimana observasinya? Iya, langsung saya nginep dan diusir Serius? Iya itu, saya minta seminggu, tiga hari langsung diusir Saya minta makan terus Nah, itu Makan yang banyak Makan yang banyak Makan yang banyak Minta makan terus Tapi, Alhamdulillah disini Mas Koko sama acting coach saya Rokman Rosadi yang menjadi pak tegung nanti Bukannya nanti, sekarang ini menjadi pak tegung 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 Hei, hei Gue kalo di omongin flashback lagi Ini udah kayak trauma 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 Mosok sih, mas Mosok Menurut pandangan seorang mas Koko? Ya, kalo Saya kan ngikutin prosesnya dari awal Ada ada Saya ngikutin prosesnya dari awal Saya memang melihat waktu itu memang Eric Atau yang akhirnya menjadi Tessy dan Kabul Itu memang sedikit kesulitan di awal Memang Karena ya itu tadi yang diteritakan tadi itu Jadi, tapi setelah berproses Setelah berproses dengan temen-temen Dan temen-temen yang lain mendukung karakternya Akhirnya dia bisa melewati masa-masa sulit Karena disini kan setiap pemain tidak dituntut Untuk memerankan satu karakter Jadi, karakter pemain Sri Mulat itu kan Ini mengisahkan true story Juga yang di dalam panggung, di atas panggung Dan di luar panggung Jadi, masing-masing pemain memerankan dua karakter itu Itu Jadi Ya, kesulitannya satu dengan yang lain berbeda-beda Tapi untungnya Kita satu tim Saling mendukung Akhirnya kita bisa melewati masa-masa itu Oke, keren Oke, ini tadi mas Eric sudah sekarang ke ujung kanan deh Mas Morgan Mas Morgan, oi Karena nomornya Iwan Fales jangan-jangan ya Morgan, oi Oi, oi Oke, orang Sunda oi Orang Sunda oi Mas Morgan, ini memerankan sebagai Paul Ini untuk mengenali karakter ini, toko ini seperti apa? Kalau tadi mas Eric sempat ke rumahnya mas Teddy Ya kan? Untuk hidup juga mas itu kan seperti apa? Udah, orang itu amatnya aneh Tentu ya? Tentu ya? Tentu ya? Tentu ya? Tentu ya? Itu sama temen-temen sih Karena harus belajar masa Jawa Saya bukan orang Jawa Terus harus mengenal karakter Bum Paul gimana Ciri khas lawaknya kayak gimana Kan banyak dikenal sebagai Dracula kan? Tapi kan sebelum Dracula kan dia juga sering berperan sebagai orang Peran-peran yang lain gitu Banyak dibantu juga sama Eric Esrada juga sih Wele Mentor Mentor, ya Untuk masa Jawa Karena Eric juga sempat nonton Bum Paul ya waktu itu ya Iya, mentor si mentor Abis itu kan gue yang Iya Dia mentor terus dia ngasih tau kalo misalnya ciri khas Bum Paul tuh gini Gak gini Dari suara ya Soalnya ternyata vokal khas Bum Paul tuh beda sama yang kebanyakan pemain yang lain Makanya Jawa konsultan itu pasti masukkan? Iya, Mas Eri Mas Rifnu, BIO juga banyak kasih masukkan Jadi sangat-sangat terbantu sih Walaupun mungkin kalo misalnya project lain Kayaknya gara-gara workshop ini kan Jadi workshopnya Mas Rosa ini, Rukman Rosade ini tuh unik gitu Kalo misalnya mungkin project lain kita readingnya langsung reading Ke keluarganya tuh gak dapet banget Mungkin masing-masing aktor masing-masing ya Sendiri-sendiri Individual Tapi disini karena kita udah diamprokin sekali Untuk jadi sekeluarga dulu Baru kita mengexplore karakter Jadi tuh sekali membantu dan gue sangat terbantu banget Keren Ini sebenernya adalah fansnya Mas Morgan banyak yang nanya Ini tumben-tumbenan ngambil film yang segmennya komedi seperti ini Banyak kan fans yang menanggapi seperti itu? Iya dan ya mungkin saya sih udah Maksudnya gini Script ini mungkin gak akan datang dua kali ya Sempatannya ini gak akan datang dua kali gitu Walaupun Dan ini juga adalah komedi legend sering mulat gitu Komedi legend Indonesia Jadi kenapa enggak gitu? Kenapa enggak? Jadi tantangan aja Oke tantangan sesuatu yang baru nih dari aktor nih Sekarang Mas Basuki Ini juga keren nih Mas Basuki nih Sudah nonton belum? Hah? Belum Harus nonton Abis ini nonton ya Coba-coba-coba Gimana nih? Untuk menalami karakternya Kalau tadi Mas Erickan sudah cerita Terus Mas Morgan juga udah cerita Kalau Mas Lani seperti apa? Kalau saya sendiri Yang pertama sih by data juga gitu Dari cuplikan-cuplikan Dari data-data yang masih ada Dan terutama juga dari Om Gopo juga Karena Om Gopo kan punya banyak momen juga Sama masing-masing karakter disini mulat gitu Jadi banyak Om Gopo juga ngasih tau Kalau misalkan Pak Basuki ini Di depan panggung seperti apa Ketika di belakang panggung seperti apa gitu Ya mungkin dari Sisanya dari Youtube Terus Ada Mas Nugros juga yang ngasih tau Seperti apa Pak Basuki di depan dan di belakang gitu gitu Oke guys Kesebelah deh yang sekarang Yang menjadi nunung Zulfa Maharani Cerita sedikit deh Biar-biar apa Zulfa Sulopos yang mungkin belum nonton Biar tau dan penasaran juga Nanti seperti apa Terus Prosesnya untuk menjadi seorang nunung seperti apa Nunung kan juga orang Sulut juga ya Mas Erickan? Ya betul Aku pertama yang paling menjadi challenge Coba aku adalah Bahasa Jawa Karena aku bukan orang Jawa Iya Prosesnya adalah Selain kita ada workshop reading Bahasa Jawa juga Tapi karena aku merasa memang aku agak kesulitan Jadi aku emang harus bekerja lebih keras untuk berlatih Bahasa Jawa gitu Di saat yang lain dalam reading ya aku harus agak extend dikit lah Untuk bisa lebih memperdalam Bahasa Jawa untuk mengejar ketertinggalanku sama yang lain Itu dibantu sama Mas Rosa Sama Mas Erick juga Sama orang mungkin yang memang orang Jawa Jadi memang teman-teman Ada gosip apa ini? Kan gosip Bener ya? Fakta Ini dia nih Memangnya banyak konsultan Bahasa Jawa di proyek ini Jadi memang saya gunakan ya sebaik-baiknya Terus juga memang secara fisik Mau mengejar fisik Mba Dunung di tahun 80an gitu Jadi aku harus naikin berat-berat sekitar 6 kg Terus juga Karena aku memeratkan karakter Mba Dunung waktu muda Karena kan kalau di-sourced di Youtube Di cuplikan-cuplikan itu Kebanyakan Mba Dunung terus zaman sekarang kali ya Jadi aku memang mencari sosok Mba Dunung waktu muda Ya selain aku ketemu sama Mba Dunung Untuk mencari tahu juga Mas Koko Jadi memang prosesnya seperti itu Oke Mas Koko nih banyak jadi seorang konsultan Oh jelas Saski Dan juga satu lagi sesungguhnya nih Mas Erik juga nih ya dalam hal bahasa juga ya tadi Ini gimana? Ini kan orang-orang yang logatnya itu dari luar Jawa kan gak muda Mas Erik Gimana nih ngajarinya? Ya kalau saya ngajarinya sih lebih enggak Mereka bertanya saya jawab Tapi balik lagi Semuanya saya bergabung sama kehormatan yang luar biasa sama aktor-aktor yang profesional Dan metode dari Stradara Fajar Nugras itu adalah Merubah yang bukan orang Jawa untuk menjadi orang Jawa dulu Setelah udah jadi orang Jawa baru dimasukin karakter sering mulat Jadi ketika diset Mereka udah bener-bener sering mulat Bukan Zulfa Bukan Naima Bukan Aldo Bukan Morgan Bukan Elang Kayak gitu tuh Ya udah bener-bener mereka udah Nungnum Tesi Rohana Bungpal Basuki Gepeng Dimasanggara sebagai timbul pun Juga ada timbul banget Dan itu dijaga oleh Mas Koko Sebagai yang memegang IP nya juga bisa dibilang kan Jadi kita gak bener-bener dijagain bener dan Mas Koko puas Stradara juga luar biasa Dan acting coach kita juga dari awal sampai akhir juga menemani Jadi kita bekerja sama crew yang dibalik banget juga Kalau kamu nanti nonton Febs Kota Solo 80-an itu dibikin mirip saat itu juga 80-an 80-an Dari panggung sering mulatnya juga mirip Penata artistik Artistik kita Terus kamera Terus juga Mas Jerry Yang bisa merubah seorang Ibnu Jamil menjadi Tarsan Bungpal juga Morgan tuh rambutnya sampai dikerok Iya makanya Dikerok banget Terus gepeng Bio One juga Rambutnya juga berubah Semuanya mirip Semuanya mirip Julfa juga berubah menjadi Nungn Dengan disini ada khas nyata ilalatnya Ya 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 Kualitas Dan layak ditonton Berkini Tepuk tangan dulu dong Ini kalau tadi saya memang jujur belum nonton Ya Tapi kalau di belakang anda Ini sudah nonton berkali-kali Ini Ini Nama asal mana Solo Kutunya punya seni yang belum nonton Karena ini film Satu-satunya legendaris grup lawak Yang di Indonesia Yang bisa dibilang legendnya lawak Indonesia itu ya Seri Mulat lahir di Seri Mulan Lahir di Solo Oh iya Terakhir di Solo Terakhir di Solo Aku ke Mas yang mau ngurung nonton Eh Mas Jerry Saya belum nonton film ya Tapi bukunya saya baca semuanya Kalau kita ngeliat dari promo kemarin Itu kan kita udah tayangin ke status kita Ke Instagram Jumlah udah ada Mas seorang penasaran Kalau mau apa sih Masa nggak penasaran Solo itu Dul dulunya Itu baru meternya Seri Mulat Jadi pelawak-pelawak yang Yang lahir dari Artinya Lahir dari Balai Kambang Seri Mulat Balai Kambang Solo Itu udah siap diterbangkan ke Jakarta Atau ke Surabaya Atau ke Semarang Kalau pelawak dari Surabaya Seri Mulat juga Kan ada di Semarang Di Surabaya Di Jakarta Itu belum tentu Kalau dia bisa masuk di Solo Dan bisa keluar dari Solo Dengan selamat Karena kalau nggak selamat Ya udah Dibual Tapi kalau selamat Dia dikirim kemana-mana Nah itu yang udah pilihan Nah ini tokoh-tokohnya nih Ini yang diperangkan olehnya Teman-teman kita ini semua Jadi Saya nggak mau Okok berpromosi liat Tapi liat aja Iya Itu yang kita pengen Iya Yang kita pengen munculkan Rasanya mewakili teman-teman Yang belum nonton Kalau semamanya udah nonton Kan sama aja Jadi mewakili yang belum nonton Penasarannya seperti apa Biar nanti Wah bagus nih harus nonton Nah itu Pinter banget Mas Koko Ini ngumpung masih Mas Koko Sebagai generasi penerus Gimana perasaannya saat ini Seri Mulat ini dilanjutkan Oleh film yang mungkin Dulu pernah kan ya Salah satu film juga Ini yang kedua juga kan Iya Seperti apa perasaannya Diperankan oleh orang-orang yang Luar biasa loh Ini pemain-pain bertabur bintang semuanya loh Tepuk tangan dulu teman-teman semuanya Terima kasih Ini pemain-painnya kalian semua Gimana Mas O Ya Intinya saya bangga Mas Bangga Sama Teman-teman yang Yang Ikut berperan Terlibat di dalam Produk Film ini Film Seri Mulat ini Yang mustahil ini Dan ini bukan proses Prendas sebenarnya Itu udah Dari empat tahun yang lama Kita juga waktu itu Mau shooting Karena ada pandemi Kita Apa Kita Apa Kita lanjutkan setelah Kebanggaan pada keluarga Seri Mulat Keluarga besar seri Mulat Ada di film ini Makanya saya Saya Bilak-bilain Saya nungguin Bener-bener nungguin Proses dari reki Pra shooting Sampai shooting Sampai selesai Begitu promo Saya pengen ngeliat Karena dari yang saya Saya Liat dan teman-teman Juga menyaksikan Kebanyakan yang nonton Anak muda semua Dan itu Humornya itu gak ketinggalan Bener gak Nah bisa diwakilnya Soalnya langsung naima aja Sebagai Generasi Genzi 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 belum dipikirin jadi pas sudah kesini kesini saya tuh masih sering banget dari mulut ke mulut eh sering mulat banget ya jokes nya itu tuh masih nempel sampe sekarang bahkan kayak, kan tadi sempet bahas kpop juga kan di kpop kan juga banyak banget nih sekarang kayak nct, bts yang mereka tuh ngelawak entah matanya kecolok, entah kayak duduk gak lagi kursinya itu orang-orang semuanya sering mulat banget nih, padahal without knowing mereka tuh sebenernya sering mulat tuh apa sih? sebenernya dari mana sih? nah ini nih sekarang dia tau, sering mulat tuh originnya kayak apa gitu nct apa tuh? nct apa tuh? ya kemarin di bandara sampe rizu itu lho itu boy band di bandara sampe ada yang ngejen-ngejen gak tau sih lho itu boy band mereka kenapa disini? iya, mereka kenapa disini kemarin kalau saya tau ya kita ngikutin banget kan kalau tadi kan dari para pemainnya sekarang saya minta tolong Madur ini penyiar kita juga udah nonton sampe berkali-kali kenapa sih Madur kamu nonton berkali-kali 2 kali dalam 2 hari jadi berturut-turut waduh jadi memang nyenengin gitu biasanya kan kalau film tuh kalau ditonton yang kedua excitednya beda ya lebih nyenengin yang kedua apalagi komedi ya tapi kemarin tuh pasti yang kedua masih tetep ngeke aja berarti berhasil ya Madur ya berhasil coba di tes coba di tes aku yang mana disana bencong yaaa bencong kan udah di jawab bencong sekarang coba acting bencong jangan jangan pernah mau cari bencong kalau muka kamu masih songong gak luar melancong ini kenapa gak support gini ya tapi udah percah gendateri yang ada nanti pendengar radio solopos FM ini berkurang dari nomor 1 di Jawa Tengah jadi berkurang nanti yang jelas ini sobat solopos semuanya harus banget nonton termasuk saya sendiri yang untuk nonton habis ini nonton di Solo dimana sih mas di Solo ini Solo Square ada Paragon ada nah gak ada alaset buat nonton apalagi ini hari libur yaa dan alhamdulillah gubernur kita juga menyempatkan nanti akan nobar dan wali kota kita mas Gibran juga nobar wah mantap nah ini pada kubul semua loh sekarang di sini ya semoga ini pak presiden juga denger iya bisa jadi pak Cokowi kalau undang ya pak Cokowi kan aku kan aku lo aturi eh tapi bener lo beliau dengerin lo gak dahulu kalau enggak kan ajudannya yang denger dan kita ada try not to love challenge oh iya bener bener jadi kalau misalnya nonton film simulat dan tidak ketawa maka akan kita balikin tingkatnya dan kita kasih hadiah dan yang udah yang menerima tantangannya itu adalah Gozali everyday ini ada banyak yang daftar juga banyak yang gagal ya banyak banget ketawanya iya 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 itu ungkapan yang pernah dikatakan oleh almarhum asmuni di dalam pemintasan dan itu waktu itu istilah meredak yang kedua setelah untung ada saya oh jadi yang pertama itu kan untung ada saya yang kedua pilih yang mustahil maksudnya tuh gak ada hal yang mustahil tentunya kayak gitu loh ditunggu bapak kedua tonton dulu bapak pertama dan kemarin sempet mampir ke Rujak Cingure asmuni oke buat yang denger Solopos FM karena terdampak pandemi jadi sepi dan ada tol juga sepi sekarang padahal itu dulunya luar biasa jadi bagi lu warga Solopos kalau yang ke Mojokerto bisa mampir di Rujak Cingurnya Pak Asmuni itu dia jadi yuk kita ramaikan ya ini sudah kondisinya semakin membaik jadi biar kita sama-sama bangkit tumbuh ekonomi serat global bisa meluas juga ini coba yang mau disampaikan dari teman-teman satu persatu deh tapi sebelumnya kita nanti akan jendela dulu sebentar terus nanti akan ada sesuatu yang spesial so untuk Solopos jangan kemana-mana stay cenderung di 103 Solopos FM Bion Information 103 Solopos FM Bion Information selesai sudah bilang ya sebelum break bahwa akan ada sesuatu yang spesial kira-kira apa nih sesuatu yang spesial yuk dari pintu silahkan yuk teman-teman Happy birthday for you Happy birthday for you Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday wangi banget gue ini terimakasih Solopos FM terimakasih rencananya saya mau rayakan ulang tahun saya tujuh hari tujuh malam terimakasih ya terimakasih terimakasih selamat di tahun ini bisa ngeran ulang tahun sama keluarga baru amin aduh kok merinding sih saya Morgan gaya akan lever sekarang juga gaya paul yay di cover saya agak maaf ya tadi agak shock reaksinya trauma ini kita luar biasa banget ya teman-teman kita senang banget datangan para cash dari istri mulat pokoknya terima kasih banyak udah mampir ke selopos FM btw abis ini bakal lanjut kemana lagi nih teman-teman kita lagi nobar sama pak gubernur dan pak wali total nah itu dia jadi untuk sobat selopos jangan lupa juga nonton ya di sesi akhir ini apa yang mau disampaikan untuk sobat selopos yang mendengarkan saat ini dari elang dulu enggak semuanya keren semuanya keren menurutku pribadi film seri mulat ini untuk om-om pak de tante-tante yang dulu akrab dengan seri mulat semoga harapanku film ini bisa jadi obat obat rindu untuk om-om pak de pak de dan tante-tante semua gitu dan untuk generasi ku atau genzi yang mungkin belum akrab atau dia terlalu akrab dengan seri mulat enggak usah khawatir gitu karena mas pajar udah menformulasi supaya ini bisa diterima oleh semua kalangan gitu dan harapanku pasti pasti generasi ku genzi akan sangat mudah akrab dengan seri mulat nantinya jadi enggak usah khawatir nanti jugsnya aduh takut jugsnya nggak nyambung gini-gini enggak usah khawatir aku aja yang umur-umurku sekarang 22 dan aku nonton ketiga kalinya waktu itu nonton ketiga Alhamdulillah bioskopnya full dan aku rela berdiri tiga dua jam masih masih aman untuk dikonsumsi semua umur terima kasih temen-temen udah mampir ke seluruh masa yang terima kasih sukses sukses habis ini langsung apa namanya penonton yang ngalahin yang serem-serem itu ya amin semoga terima kasih teman-teman semoga habis ini aktivitasnya dimudah akan dilancarkan sama tadi ya gubernur juga wali kota terus tadi itu viewersnya penontonnya jadi langsung melejit amin 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 sekaligus Sumpah Salopos ini untuk kundur diri karena udah tunggu sama penyeri berikutnya ada Nur Atmaja udah lebih berapa menit nih Mbak nih 12 menit ya 15 menit hahaha itu oke Sumpah Salopos terima kasih banyak Sumpah Salopos FM News Radio with Smart Listener sampai jumpa terima kasih Tuhan Sumpah Salopos yang 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 yang